Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Riyadis Solmet 8.9.10 Saya ingin membacakan Prediksi Cinta untuk Jodhia Aquarius di bulan Juni 2021 ini Duhai Alam Semesta Tolong berikan saya 10 kartu saja Untuk pembacaan Energi Cinta Jodhia Aquarius Berang Juni Wow 2021 Oke Di sini ada Page of Sword Kemudian Ace of Sword Kemudian King of Wands Ace of Wands Knight of Pentacles The Hero Pen King of Sword Page of Pentacles Judgement Age of Wands Dan The Bottom of the Dead Selanjutnya ada Six of Cups Ya Halo Aquarius Page of Sword Kartu pertama Ini vice versa Jadi Bisa kamu bisa dia Jadi sesuaikan saja dengan Situasi kamu Jadi Page of Sword Sepertinya Seseorang yang kamu pikirkan ini Dia Bersemangat dalam hubungan ini Namun dia masih stuck ya Dia masih Ingin Membulatkan Tekad dia dulu Untuk bisa datang ke kamu Ya Karena saya melihat disini Dia berpikir dewasa Ya Dia tidak mau main-main gitu Jadi Karena kenapa Beberapa dari kalian Dia sudah belajar Pengalaman di masa lalu Ya Mungkin Di masa lalu Dia pernah Mengalami Kekecewaan Ya Sehingga disini Walaupun Dia begitu Mencintai kamu Ya Saya melihat disini Ada King of Wands Jadi dia tuh Dewasa Bijak Dan dia Apa ya Kalaupun dia Lebih muda dari kamu Tetapi dia sudah Pernah belajar Pengalaman dia Sehingga dia Sudah lebih Pikirannya itu Sudah lebih dewasa Gitu Jadi Ya Fokusnya ke kamu Namun Niatnya baik Ya Dia ingin Tekadnya sudah Bulat dulu Dia ingin Memantapkan dulu Tekadnya Bahwa Kamulah Yang akan Dia Seriusi Seriusi Karena disini Ada Ace of Cups Ya Di masa lalu Dia pernah Mencintai Seseorang Dan Cinta itu Berguguran Ya Entah Masalah apa Yang jelas Dia tidak ingin Cintanya Kepada kamu Kepada kamu itu Gugur Karena Masalah yang sama Dia tidak ingin Ceroboh Gitu Makanya Kalau kamu Perhatikan Dia itu Agak Seperti Menahan Gitu ya Agak Mungkin kamu Penasaran Dengan sikap Dia ini Kamu sering bertanya Dia serius gak sih Sama gue Dia serius Cuman Orang ini tuh Dia maunya tuh Gak setengah Setengah Gitu Makanya Dia mau Memantau kamu dulu Ya Jadi Mengenal kamu Itu adalah Dia Membuat dia Merasakan Cinta lagi Menemukan Cinta yang Baru Gitu Ya Dan ini Kemungkinan adalah Cinta sejati Ya Dia Dan Karena kamu Cinta sejati Dia Makanya Dia Trauma Gitu Dia pernah Serius Sama seseorang Tapi Akhirnya Hubungan itu Kandas Atau Putus Di tengah jalan Ketika dia Lagi sayang Sayangnya Gitu Jadi ini adalah Awal yang baru Ya Awal yang baik Ya Dia agak Lambat Ya Datang ke kamu Karena ada Knight of pentacles Ya Jadi Ya Dia ingin Memantapkan hatinya Dulu Karena disini Ace of sword Kita sandingkan dengan Knight of pentacles Jadi Dia ingin Membulatkan dulu Dia ingin Bulatkan Tekad dan hatinya Dulu Gitu Beberapa dari kalian Mungkin Ada Kalian yang lebih muda Atau dia yang lebih muda Namun Ada kebijaksanaan Dalam diri dia Atau dari diri kamu juga Ya Kalian Balance ya Cocok satu sama lain Karena Kalian selalu Berusaha Bersikap Dewasa Dan Saling Menerima Perbedaan Atau kekurangan Masing-masing Ya Disini Ada LDR Ada Perbedaan Usia Ada perbedaan Ya Tempat tinggal ya LDR Perbedaan Prinsip Perbedaan Agama Ya Pokoknya adalah Perbedaan Namun Kalian bisa Saling menerima Ini Ya Dan Orang ini adalah Orang yang Bertanggung jawab Ya Orang yang tegas Ya Dia orang yang Memakai logika Dia Ya Mungkin dia Kurang romantis Kalau kamu Mulu Kamu terkadang Bingung Dengan sikap Dia Ya Kenapa Dia kurang romantis Ya Karena Pikirannya itu Sudah dewasa Gitu Dia Tidak ingin bermain-main Lagi dalam cinta Dia Kalau Udah Pacaran Ya Dia itu Orangnya Tidak main-main Ya Dia tegas Ya Dia memang Susuk yang Kurang romantis Ya Karena Mungkin kalian melihat Dia sedikit Kaku Ya Tapi Orang ini Dia bijak Tegas Dan bertanggung jawab Ya Kemudian Di page of Pentacles Ya Orang ini Penuh perhitungan Jadi dia Memikirkan Segala sesuatu Sebelum Ya Dia memikirkan Sebelum Dia melakukan Sesuatu Dia berpikir Dahulu Ya Gitu Ya Dia ingin datang Kekamu aja Dia mikir Dua kali Ya Kemudian Disini ada Judgment Jadi Kebanyakan Kalian ini Lebih Intens Berhubungan Lewat Jaring Sosial Gitu Ya Kebanyakan Kalian ini Ada yang LDR Kebanyakan LDR Disini Yang saya baca Energinya Ya Karena Sudah LDR Terus Kalau dia mau Nelfon kamu Atau dia mau Chat sama kamu aja Dia harus Mikir-mikir dulu Ini yang Kadang membuat Kamu tuh Greget Penasaran banget Gregetan Jadi ada Keinginan kamu tuh Menjalankan Komunikasi yang Ya Kamu tuh Pingin banyak Bahasa wasi gitu Tapi dia tuh Nggak gitu Ya Kemudian Karena disini Ada Judgment Sama Age Of Wands Ya Jadi Sebenarnya Orang ini Punya banyak Rencana Untuk kamu Intinya Dia banyak Dia sudah Mengancang-ancang Keinginan dia Untuk Kamu Banyak Banyak Yang dipikirkan Namun Hanya separuh Saja Yang Yang bisa Disampaikan Gitu Kamu melihat Orang ini Seperti Misterius Ya Agak misterius Orang ini Jadi Ya Sambil disini Kamu tuh Udah Kangen Ya Kadang kamu Kangen Pingin Sudah Membayangkan Gimana ya Kalau saya Ketemu dia Gitu Bisa Nggak Kita Berbicara Yang romantis Gitu Karena Ditelepon aja Kayak gini Kalau kita Ketemu nanti Gimana ya Apakah dia Sama Dengan Mantan Saya Dulu Nggak Apakah Sikapnya Seperti Itu Tapi Dia tidak Sama Ya Ya Beberapa Dari kalian Mungkin Akan Sama Ya Namun Dia Dewasa Ya Dia Lebih Dewasa Jadi Beda Gitu Perlakuan Dek Pada Kamu Dengan Yang Lainnya Dan Saya Melihat Disini Ya Kamu Akan Berbahagia Bertemu Dengan Orang Ini Ya Jadi Kalau Dia Enggak Romantis Coba Kamu Kamu Yang Awali Keromantisan Itu Ya Ya Dia Tetap Menjaga Wibawanya Ya Tapi Kalau Kamu Yang Duluan Bersikap Romantis Ya Dia Berusaha Menyenangkan Kamu Ya Ya Tapi Kamu Tidak Bisa Jangan Membandingkan Dia Dengan Yang Lain Ya Kalau Kamu Ingin Lanjut Sama Dia Berarti Kamu Harus Menerima Dia Ya Ya Tuh Yang Romantis Juga Belum Tentu Benar-benar Ke Kamu Gitu Ya Jadi Yaudah Nikmati Aja Ya Jadi Seperti itu Ya Kamu Terkadang Ragu Ya Apakah Saya ingin Melanjutkan Hubungan Ibunya Atau Tidak Ya Sedangkan Sebagian Besar Dari Yang Kamu Inginkan Ada Di Dia Gitu Ya Ya Kamu Juga Mulai Memiliki Perasaan Cinta Kepada Dia Kepada Cinta Kamu Mulai Berkembang Namun Ya Kamu Menunggu Dia Dulu Ya Ya Yaudah Gini Kalau memang Kamu Ngerasa Penasaran Yaudah Kamu Jangan Gengsi Ya Karena Dia Orang Yang Lewasa Ya Dan Dia Tidak Suka Bertele Tele Tapi Kalau Dia Karena Dia Dewasa Dia Pasti Paham Ya Sikap Kamu Kalau Kamu Hmm Pingin Manja Manja Bahasa Bahasa Gitu Ya Dia Paham Ya Karena Orang 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 ini Bisa Menyesuaikan Kedewasaan Dia Bisa Menyesuaikan Dia Bisa Paham Bahwa Kamu Ini Pingin Dimanja Pingin Disapa Pingin Ya Pingin Bermis Misra Misra Misraan Ya Dia Tidak Marah Kok Ya Jujur Aja Sama Dia Biar Dia Tau Ya Biar Dia Tau Bahwa Karakter Kamu Seperti Itu Ya Oke Hmm Ya Oke Sampai Disitu Aja Untuk Jodiak Aquarius Ya Selamat Ya Kalau Kamu Punya Pasangan Yang Sama Dengan Yang Saya Bacakan Ini Berarti Kamu Menemukan Orang Yang Baik Ya Walaupun Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kamu Mungkin Dia Kurang Romantis Tetapi Setidaknya Orang Ini Tuh Dia Tidak Main Main Dia Bukan Tipe Yang Suka Main Dua Ya Karena Dia Dewasa Dan Bijaksana Oke Beberapa Dari Kalian Mungkin Beberapa Selain Dari Yang Ini Kalian Merindukan Pasangan Kamu Di Masa Lalu Mantan Kamu Ketika Kamu Merindukan Dia Kamu Ingin Pasangan Kamu Saat Ini Bersikap Seperti Mantan Kamu Ya Tetapi Ternyata Yang Kamu Temukan Waro Ini Dia Lebih Berbeda Ya Dia Berbeda Ya Jadi Saya Lihat Disini Kamu Mulai Berubah Ya Kamu Mulai Berubah Kamu Pun Mulai Berpikir Untuk Merubah Sifat Kamu Agar Lebih Dewasa Karena Perlahan-lahan Kamu Mulai Nyaman Dengan Sikap Seperti Ini Perlahan-lahan Kamu Mulai Nyaman Mengikuti Sikap Dan Karakter Dia Karena Setelah Kamu Menyesuaikan Diri Ternyata Kamu Merasa Nyaman Gitu Berperilaku Seperti Ini Ya Saya Melihat Disini Mungkin Kalian Berdiri Dengan Orang Yang Berpangkat Ya Orang Yang Ya Punya Kedudukan Tinggi Ya Oleh Karena Itu Ya Jika Kamu Mau Bersanding Dengan Orang Ini Kamu Juga Harus Merubah Sifat Kamu Agar Ikut Berbibu Seperti Dia Supaya Kalian Klik Dan Balance Sesuai Ya Menjadi Istri Seorang Pemimpin Atau Jika Kamu Menginginkan Pasangan Kamu Yang Ternyata Atau Kamu Berdiri Dengan Pasangan Yang Memiliki Ya Pekerjaan Atau Karir Yang Tinggi Supaya Kamu Pantas Ya Derajat Kamu Atau Apa Ya Mertabat Kamu Ya Bisa Sesuai Dengan Dia Bisa Terangkat Karena Dia Ya Kamu Harus Menyesuaikan Belajar Memperbaiki Diri Untuk Lebih Beribawa Lagi Supaya Ketika Bersanding Dengan Dia Nanti Kalian Sudah Tidak Kaku Ya Oke Semoga Ini Menginspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Wb Terima kasih Terima kasih.